Pembesar Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi atau STIA Bandung menggelar Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru atau PKKMB Tahun Akademik 2022-2023 Sabtu kemarin. Kegiatan PKKMB tersebut digelar di kampusnya di Jalan Muara Rajen, Cihawur Gelis, Cibenying, Kaler, Kota Bandung. STIA Bandung menggelar PKKMB Tahun Akademik 2022-2023 di kampusnya di Jalan Muara Rajen, Cihawur Gelis, Cibenying, Kaler, Kota Bandung pada Sabtu 24 September 2022. Kegiatan PKKMB tahun ini mengusung tema kolaborasi untuk keunggulan dan kemandirian Just Be Yourself. Dalam pembukaan PKKMB kali ini, turut hadir mantan wali Kota Bandung yang merupakan Ketua Pembina Yayasan Bina Administrasi atau YBA, Dr. Haji Dadarosada MSI. Kehadiran mantan orang nomor satu di Kota Bandung tersebut disambut langsung oleh Ketua STIA, sejumlah mahasiswa dan pengurus STIA Bandung. Dalam kegiatan tersebut pun, Dadarosada diberikan penghormatan dengan mengenakan Jas Alma Mater STIA Bandung. Sidang Senat mengawali pembukaan kegiatan PKKMB STIA Bandung. Dalam kesempatan tersebut, Ketua STIA Bandung secara simbolis memberikan PIN dan kartu mahasiswa kepada beberapa perwakilan mahasiswa yang akan menjalani PKKMB selama dua hari. Menanggapi rencana peralihan dari sekolah tinggi ke universitas, Ketua Pembina YBA Dr. Haji Dadarosada MSI mengatakan, semua sudah dipersiapkan dengan baik mulai dari administrasi, bangunan, SDM hingga perizinan. Tadi oleh Pak Ketua STIA bahwa ini kita kembangkan memang berbagai mana jurusan-jurusan yang sudah kita punya, kita kembangkan gitu kan. Apalagi ini administrasi, skala kehidupan kan tidak terlepas dari administrasi. Jadi harus berkembang betul ini kan. Dan Alhamdulillah nanti kalau kita sudah punya universitas, kemudian tambah beberapa fakultas dan beberapa jurusan juga gitu kan. Bukan saja administrasi saja. Nah kalau di sini sekarang pengembangan-pengembangan administrasi saja gitu kan. Sampai nanti mudah-mudahan bulan November kita mendirikan Universitas Bandung. Makanya bulan November kita akan beresmikan itu sudah selesai, sudah siap. Sementara itu Ketua STIA Bandung Dr. Haji Barkah Rosadi MMKES mengatakan STIA yang akan berubah menjadi Bandung Universiti. Kedepannya akan memiliki dua fakultas, yakni Fakultas Administrasi dan Bisnis, serta Fakultas Kesehatan. Program penyatuan perguruan tinggi itu adalah program pemerintah atau program akselerasi, jika dalam satu yayasan memiliki beberapa perguruan tinggi. Pemerintah ya, jadi namanya program akselerasi. Jadi satu yayasan yang punya beberapa perguruan tinggi disatukan gitu ya. Kita nanti mempunyai dua fakultas, yaitu Fakultas apa namanya, Administrasi dan Bisnis dan Fakultas Kesehatan yang jadi berdua itu ya. Itu namanya di atasnya adalah Bandung Universiti. Ini perguruan pemerintah. Dalam implementasi MBKM sendiri di STIA, sekarang bagaimana implementasinya Pak? Sekarang kan mulai September ini menjadi genjaraan pemerintah untuk implementasi MBKM di perguruan tinggi Pak. Kita sudah berjalan Pak, kita sudah berjalan dengan perguruan perguruan tinggi yang lain dan Alhamdulillah kurulangnya sudah hampir 14 lebih ya. Kita merger dengan perguruan tinggi yang lain ya. Di akhir kegiatan pembukaan PKK MB STIA Bandung, pembina YBA ketua STIA bersama jejaran dan disaksikan mahasiswa baru, selain melepas liarkan puluhan burung demi kelestarian alam, juga diselenggarakan pemberian bibit pohon untuk selanjutnya ditanam oleh para mahasiswa baru.